Halo teman-teman dari CarVlog Kalau gue sebut Jeep Rubicon Apa yang ada di pikiran kalian? Pastinya yang ini kan? Iya sih, bener Ini adalah sebuah Jeep Rubicon Tapi kebanyakan masyarakat di Indonesia Gak tau kalau Rubicon itu Sebenarnya bukanlah sebuah model Melainkan tipe Modelnya sendiri adalah Rangler Terus kenapa di Indonesia jadi banyak orang Nyebutnya Jeep Rubicon ya? Hmm, mungkin sih karena salah satunya Yang pertama kali ada Di Indonesia dan menjadi mayoritas Itu adalah yang tipe Rubicon Dan yang terlihat pertama Kalau kita ngeliat secara fisik mobilnya Itu adalah tulisan Rubicon yang ada di Sisi kanan dan kiri dari kap mesin Sehingga kalau ada orang awam yang langsung Ngeliatnya, oh Jeep apa nih Jeep Rubicon Wajar aja yang kebaca Tulisan Rubicon Kalau misalnya kita menyebut mobil dengan Sebuah julukan, misalnya Tavkebo, Mersey Tiger Itu adalah sebuah julukan Tidak menyalahi aturan apa-apa Tapi kalau kita akhirnya memukul rata Nyebut Jeep Rubicon Ke Jeep Wrangler yang bukan tipe Rubicon Pada akhirnya itu adalah sebuah Kesalahan Atau dirasa kurang tepat ya Hmm, cuma ya gak bisa disalahin juga ya Karena pada akhirnya itu adalah Sebuah culture yang terbentuk di masyarakat Yang emang gak gampang untuk mengubahnya Tapi setidaknya kalian udah tahu bahwa Itu adalah sebuah tipe Dimana Wrangler yang ada ini Di Indonesia yang tersebar Belum tentu itu adalah sebuah Rubicon Ngomongin kata Rubicon Rubicon ini sebenarnya sudah ada di Wrangler generasi kedua Yaitu Wrangler TJ Dan ini yang sebenarnya akan gue bahas Wrangler generasi kedua atau Wrangler TJ ini Dianggap sebagai generasi keemasan ya Ini adalah era emasnya Jeep Dimana di Amerika Wrangler TJ itu menjadi Jeep yang paling laku sepanjang masa Jadi walaupun sekarang udah nyampe generasi keempat Tapi tetap yang generasi kedua ini Yang dianggap orang sebagai yang terbaiknya Jadi Wrangler itu ada 4 generasi sekarang Pertama YJ Yang kedua adalah TJ Lalu ada JK Dan yang terakhir sekarang ini ada Yaitu JL Rubicon itu sebenarnya udah ada dari generasi kedua ya Dari generasi TJ Dan nama Rubicon itu diambil dari kata Rubicon Trails Atau sebuah tempat offroad yang ada di Amerika Serikat Mau di JK Ataupun di JL Dan di TJ Rubicon itu menempati di kasta yang tertinggi Yang boleh dibilang Kemampuan offroadnya itu terbaik diantara Tipe-tipe lainnya Kalau kita ngomongin tipe-tipenya Yang ada di Wrangler TJ ini Sebenarnya banyak banget nih Tapi yang utama itu Ada Sport Ada Sahara Dan juga yang paling terkenal atau paling tinggi Ada Rubicon Di luar itu sebenarnya juga masih ada Tipe-tipe yang limited edition Kayak misalnya Golden Eagle Ada Freedom Dan yang paling terkenal di Indonesia Yaitu tipe yang Tomb Raider Sekarang gue akan ngasih lihat ke teman-teman TJ yang tipenya itu bukan Rubicon ya Kalau Rubicon mungkin udah sedikit mainstream Jadi semua orang udah tahu ya Walaupun sebenarnya gak semua orang tahu Banget juga sih Maksudnya perbedaannya apa gitu Dari Rubicon Emang ini tipe paling tinggi Tapi apa yang bikin beda gitu Tapi kali ini gue akan kasih lihatin Tipe-tipe yang ada di bawahnya Dan bukan ada di belakang gue sih Sebenarnya ada di depan gue Langsung aja kita lihat ya Oke ini dia teman-teman Jeep Wrangler TJ Atau Wrangler generasi kedua Ini dia yang disebut era keemasan dari Jeep ya Yang orang Amerika emang paling suka sepanjang masa Dan ini adalah yang paling laku Ketimbang dari Wrangler generasi lainnya Kayak gue bilang tadi Itu ada tiga tipe utamanya Yaitu Sport, Sahara, dan juga Rubicon Kalau yang sekarang gue akan kenalin Ini adalah tipe lain selain Rubicon ya Yang pertama ini yang Silver Ini adalah Wrangler TJ yang Sport Dan yang ini adalah Renegade Nah apalagi nih Renegade Renegade ini sebenarnya adalah versi Australia Untuk Wrangler TJ yang Sport ya Hmm dia speknya mirip sama yang Sport Ini dia paling gampang Ngeliat ke bagian samping untuk pembedanya ya Jadi ada tulisan Sport Terus ada yang Sahara Ini yang Renegade ya versi Australia Dan kalau yang Rubicon yang pada orang tau Itu tulisannya ada disini Itu dia kenapa Jeep Wrangler ya Kalau yang Rubicon tuh kayak gampang banget dikenal orang Karena tulisannya sangat besar sekali di bagian kartu mesin Kembali lagi ngobrolin TJ secara umum Kenapa TJ itu menjadi Wrangler yang paling favorit Dan juga harganya paling kuat Mungkin menurut gue salah satu alasannya adalah Mesin yang digunakan di Wrangler TJ Yaitu menggunakan mesin Ciroky Yang mana mesin Ciroky adalah mesin terbaiknya Jeep ya Salah satunya Dan di Indonesia sendiri Partsnya banyak Banyak orang yang familiar Dan mesin ini Orang pada bilang jauh lebih Bandel Ketimbang generasi berikutnya ya Di JK yang menggunakan Pentastar Di Indonesia sendiri Kalau kita ngomongin mesin Ciroky Itu paling banyak di develop Dan di Speed Off-Road sendiri Itu mayoritas menggunakan mesin Ciroky ya Untuk yang 6 silindernya Di mana di Indonesia sudah bisa mendevelop mesin Ciroky Di atas 200 HP ya On wheel itu Gila itu tinggi banget sih menurut gue Jadi kalau kita ngomongin aftermarketnya juga banyak untuk mesinnya Dan banyak juga bengkel Yang bisa ngerjain mesin Ciroky ini Hal kedua yang bikin TJ ini jadi favorit orang adalah Untuk pertama kalinya Mereka menggunakan coil spring ya Yang mereka kasih nama Quadra Coil Suspension Jadi untuk pertama kalinya Rengler ini menggunakan pair keong Setelah sebelumnya yang generasi pertama Di YJ atau YJ Itu masih menggunakan pair down Seperti CJ Jadi setelah masuk generasi kedua Rengler ini Pada akhirnya mereka menggunakan coil spring Dimana itu sangat signifikan sekali Kalau kita ngomongin untuk handlingnya ya Dan juga kemampuan off-roadnya Ini menjadi salah satu favorit orang juga Yaitu untuk suspensinya Oke sekarang kita akan ngebahas sebenarnya apa yang ngebedain Tipe-tipe dari TJ ini ya Kalau kita ngomong secara umum Yang paling kelihatan itu perbedaan Mau yang sport atau yang renegade dan sahara Itu kita bisa ngeliat dulu di bagian Fendernya ya Kalau fendernya di yang sport itu Dia menggunakan warna kulit jeruk halus gini Yang mana dia warna itu beda dengan warna bodinya ya Baik untuk fendernya maupun untuk bagian ini Rocker sealnya Nah Kalau misalnya di sport ini Jadi mau warnanya dia warna putih Warna apa Warna fendernya tetap warnanya akan hitam seperti ini Tapi kalau kita ngomongin sahara Atau renegade Dia warnanya itu udah Sama kayak body ya Jadi kalau ini warna hijau Bodinya Fendernya juga akan berwarna hijau juga Terus dia juga ada tambahan ini Untuk yang rocker sealnya Dia panelnya Full sampai ke bagian Bawah pintu Beda sama yang sport Dia hanya di bagian Depannya saja Sementara bagian belakang ini Nggak ada Polos Setelah itu kita ngomongin bentuknya Bentuknya pun juga berbeda teman-teman Kalau di yang sport Atau tipe yang dasar Dia itu Lebarnya 3,25 Inch ya Dan bentuknya itu Sedikit ngebulet Sementara kalau yang Sahara Atau yang renegade Dia itu 4,25 inch Berarti lebih lebar 1 inci lagi Dan dia sebenarnya Lebih ngotak lagi Untuk bentuknya Lebih lurus sedikit dulu Baru neku Habis itu lurus lagi Di bagian sini Jadi kalau kita lihat Depan belakang Itu sebenarnya Yang bagian sport Nggak bener-bener Full ya Beda sama yang ada Di Sahara Atau renegade Dia lebih full nutup Itu dia perbedaannya Pada Fendernya Muka TJ itu Sebenarnya Semuanya sama Mau yang tipe Paling bawah Sampai yang paling tinggi Itu kita ngomongin Mukanya sama Dan untuk informasi tambahan TJ itu pada akhirnya Kembali lagi ke model Klasik bullet Dimana sebelumnya Waktu YJ itu Masih kotak ya Dan ternyata Nggak semua orang suka Karena Agak sedikit keluar Dari jalurnya Sebuah Jeep Akhirnya pas mulai Ada TJ Tahun 97 Dia dibikin bullet lagi Nah Kalau kita ngomongin Untuk bempernya Ini adalah bemper aslinya ya Ini bemper standarnya Yang ada di sport Kalau yang ada di renegade Bemper aslinya itu Sebenarnya berbeda Sama yang Ada di sport Dia modelnya Di bagian sampingnya Itu agak nutup Sini Jadi agak menyatu Dengan Si sparkboard ya Dengan fendernya Cuma yang ada di mobil ini Kebetulan Udah di upgrade Menggunakan bemper ARB Yang mana menurut gue Sebenarnya sih Nggak apa-apa Tetap konsepnya masuk Karena Jeep yang renegade ini Kan adalah Yang untuk Pasar Australia Jadi kalau kita pakai Bemper ARB Ini konsepnya masih masuk ya Australian style Secara keseluruhannya Nah Tadi yang kalau gue ngomong Bemper aslinya Dari Sahara Atau Renegade Itu dia Bempernya seperti ini Tapi dia nutup Kesini Kayak ada semacam plastik Tambahannya lagi Jadi full untuk Bahannya ke cover Nggak kelihatan nongol Seperti yang Ada di sport ini Berikutnya Kita akan ngebahas Untuk atapnya Jadi atapnya itu Terdiri dari Dua jenis Pertama adalah Hardtop Atau yang atap keras Atau lagi softtop ya Atau atap yang canvas nih Ini Kalau yang softtop Maupun yang hardtop Itu hanya Beda di tahunnya aja ya Jadi mau tipe yang sport Mau yang Sahara Dan lain-lain Itu bisa memakai Dua-duanya Oke pertama Untuk yang softtop Ini untuk yang softtopnya itu Sebenarnya untuk modelnya Dari awal sampai akhir Nggak ada bedanya Cuma beda di bahan aja ya Kalau sampai tahun 2000an Itu mereka bilangnya Masih yang Bahan standar Tapi begitu Udah di atas tahun 2000 Dia udah menggunakan Bahan yang dinamakan Cellcloth ya Jadi ada peningkatan Lebih untuk ke bahan Bukan untuk Ke desainnya Sementara Kalau kita ngomongin Ke yang hardtop Hardtopnya ini Dia cuma ada Dua model Pertama Model yang Tahun awal Itu di belakang Masih ada kisi-kisi Sementara Setelah tahun 2002 Itu di bagian belakang Sini polos ya Udah nggak ada kisi-kisi Pintunya pun Juga ada dua jenis Pertama yang full door Dan satu lagi Yang half door Kalau yang full door Ini full besi semua Jadi pintunya Nggak ada canvas Sama sekali Sementara Kalau yang half door Itu dari mulai Garis ini ke atas Ini canvas Dan yang half door Itu dia Handlenya di bawah ya Modelnya kecil gitu Gue lebih suka sih yang half door Kayak Lebih slim aja gitu Untuk handlenya lebih menarik Oke Sekarang kita akan membahas Untuk band dan velop Apsi perbedaannya Antara yang model Sahara Atau di Renegade Dia menggunakan bahan aluminium Bisa ring 15 Atau di tahun tertentu Dia menggunakan ring 16 Untuk bandnya sendiri Ini sebenarnya Asli sama-sama Menggunakan band 30 ya Tepatnya 39,5 Tapi kebetulan Yang Renegade ini Dia bandnya udah di upgrade Menjadi ukuran Di atas 31 inch Tapi pada intinya Untuk bandnya Keduanya itu Tidak ada bedanya Ukurannya Hanya saja di bahan Untuk velgnya ya Yang satu besi Yang satu aluminium Sekarang kita akan lihat Ke bagian dalam Tadi gue sempat bilang Salah satu pembeda Yang gampang dilihat itu Antara yang sport Dengan yang sahara Gitu adalah Untuk fendernya ya Satu lagi Yang pembedanya Antar trim Atau antar tipe Yaitu untuk joknya Dari mulai bahannya Jahitannya Dan juga warnanya Jadi ini semua adalah Pembeda dari Trim-trim yang ada ya Atau tipe-tipe yang ada Di Wrangler Oke Kita akan langsung masuk ke dalam Salah satu yang paling membedakan Itu adalah Untuk gearboxnya ya Ini gearboxnya adalah Gearbox yang tahun awal Dari tahun 97 Sampai tahun 2002 Itu menggunakan 3 speed Sementara untuk Transfer case nya Dia pakai MP231 Ini adalah setup Yang ada di tahun tua ya Dari 97 Sampai 2002 Sekarang kita akan coba lihat Di tahun 2005 Kayak gimana Sekarang kita melihat Di yang TJ tahun muda ya Tadi itu kan tahun 2000 Yang ini tahun 2005 Nah di tahun 2005 Ini gearboxnya Tetap matic Tapi dia menggunakan 4 speed ya Sementara untuk Transfer case nya itu sama Pakai MP231 juga Jadi yang ngebedain itu Di gearbox Antara tahun tua Dan tahun muda Yang 4 speed ini Sebenarnya rasionya Hampir sama teman-teman Tapi ngebedain Dia untuk Yang gigi keempatnya itu Sudah overdrive ya Jadi sudah di bawah 1.0 Sementara kalau kita Ngomongin untuk dashboardnya Itu relatif sama Hanya beda Untuk di trimnya aja ya Dari warna Aksen Dan sejenisnya Yang lebih sifatnya Estetika aja Untuk mesinnya Ini dia Seperti yang gue bilang tadi Salah satu keandalan Dari TJ itu Karena masih menggunakan Mesin Ciroky ya 6 silinder 4000 cc Ini mesinnya Sebenarnya ada juga Yang 2500 Ada juga Yang 4000 Seperti yang sekarang ini Dan ada juga Yang 2400 Tapi untuk di Indonesia Mesinnya ini Hampir semua Kebanyakan adalah Mesin yang 4000 cc Untuk tahun 1997 Sampai tahun 2000 Itu masih menggunakan Mesin Ciroky kotak ya Sementara Yang banyak di Indonesia Atau yang nempel Di kedua mobil ini Itu menggunakan Mesin Ciroky Yang sama kayak Country Salah satu ciri-cirinya Dari intakenya ya Ini intakenya Udah bentuknya berbeda Kita bilangnya Intake bongkok Terus juga Dia udah gak pake Delco lagi ya Jadi distributorless Kalau Ciroky kotak kan Dia disini masih ada Distributor ya Masih ada Delco nya Dan yang terakhir Kalau kita ngomongin Kaki-kakinya Ini kakinya Sama dengan Jeep Ciroky ya Jadi gardan depan Menggunakan Dana 30 Sementara untuk Bagian belakang Menggunakan Dana 35 Jadi untuk kaki-kaki Mau kita ngomongin Yang Sahara Renegade Dan juga Sport Itu sama Gardannya Gardannya sama Dan juga untuk Sistem suspensi Juga sama ya Coil spring juga Dua-duanya Tidak ada pembedanya Untuk urusan kaki-kaki Di kedua Jenis tipe ini Nah teman-teman Jadi semoga sekarang Kalian udah pada tau nih Kalau misalnya Wrangler itu Tipe nya gak cuma Rubicon aja Tapi ada juga Seperti Sahara Atau Renegade Eh udah ayam Dan juga Tipe yang Sport Tapi sebelum udahan Gue pengen ngejelasin Sedikit dulu ya Tentang Yang tipe Rubicon Sebelum nanti Kita akan coba Review langsung ya Untuk yang Rubicon Pembedanya adalah Yang pasti pertama Disini ya Ada stiker Rubicon nya Terus kalau kita ngomongin Untuk departure angle Approach angle Itu dia jauh lebih baik Ketimbang yang Tipe-tipe di bawahnya Ada lagi pembedanya Yaitu untuk velg nya Dia menggunakan Velg rig 16 Almonium Modelnya khusus ya Iconic untuk yang Rubicon Dengan ban Butir MTR Ukuran 31 Pembedanya lagi Sebre Yang paling signifikan Itu adalah Kemampuan off-road nya Kayak misalnya Kalau kita ngomongin Tipe gardannya Di Rubicon itu Pake dana 44 ya Kalau disini kan Tadi dana 30 Dan dana 35 Dana 44 itu Salah satu Gardan dana yang terkenal Dia lebih kuat Lebih Tangguh Pokoknya Sama aja Kuat sama tangguh Dan dia ada lockernya Jadi kalau yang Rubicon Itu baik ke depan Mau ke belakang Itu ada lockernya ya Namanya True lock Yang diaktifasinya itu Dari dalam kendaraan Menggunakan Pneumatik Terus kalau kita ngomongin Remnya Dia udah 4 roda Disbrake ya Beda sama Tipe di bawahnya Yang masih menggunakan Tromol di bagian belakang Terus pembedanya lagi Adalah Untuk transfer case Dia sudah menggunakan Transfer case NP241 ya Rasionya itu Lebih low lagi 4 banding 1 Ketimbang yang ada di Sport atau Sahara Itu gak terlalu low Yaitu sekitar 2,7 banding 1 Selain itu Perbedaan Rubicon Rubicon ya lebih ada Di bagian bawah ya Seperti misalnya Askopel yang lebih kuat Bahannya Dan juga dia memiliki Rocker plate tambahan ya Alias Pelindung Deck Untuk di bagian Kolong-kolong Oke teman-teman Sekian dulu Berarti untuk video yang sekarang Melalui video ini Ya gue harapkan Bukan teman-teman Berubah ya Cara nyebutnya Dari Jeep Rubicon Menjadi Jeep TJ Atau Jeep JK Tapi lebih Yang terpenting adalah Memberikan Informasi yang sebenarnya Mengenai Rubicon itu Bahwa Rubicon adalah Sebuah tipe ya Bukan sebuah model Dari Jeep Dan semoga saja Siapa tahu Jadi pada suka juga Mati J Karena Ini adalah salah satu Jeep juga Yang sempat gue pakai Selama kurang lebih 5 tahun Di masa kuliah Dan jadi Ngeliatnya Kangen lagi sih ya Karena persis Gue pakai Yang tahun ini Dengan warna hitam juga Yaudah Sampai ketemu di video berikutnya Dan terima kasih ya Yang udah menonton Dan mungkin ingin menambah Awasan Mengenai merek Jeep ini Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Dadah Sampai ketemu di video berikutnya